Sejak pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat mengunjungi layanan kesehatan gigi dan mulut menurun, saudara. Namun tidak perlu khawatir karena kini konsultasi layanan kesehatan gigi dan mulut sudah tersedia versi digital. Dalam rangka menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat, tak hanya mengunjungi 80 kota dengan 80 ribu keluarga, Cipta Den juga luncurkan rumah kuat yang bekerja sama dengan Halodok. Website konsultasi kesehatan gigi dan mulut dilayani oleh tenaga medis profesional tanpa harus pergi ke tempat layanan kesehatan. Rumah kuat Cipta Den ini memang kita ingin menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Cipta Den sendiri punya program, kempen Cipta Den Kuatkan Indonesia dan sebagai salah satu visinya kita untuk menguatkan Indonesia, tentunya kita juga ingin menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Nah, maka dari itu kita meluncurkan platform rumah kuat Cipta Den ini. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, sebesar 57,6 persen masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut dan hanya 10,2 persen yang mengakses kelayanan kesehatan. Namun melalui inovasi digital ini, masyarakat semakin mudah kuatkan gigi dan mulut melalui ruang periksa serta ruang inspirasi. Dan kita manfaatkan berbagai kemudahan, salah satunya yang diciptakan oleh rumah kuat Cipta Den, bagaimana nanti akses bisa di, pemerataan akses ini bisa terasa oleh masyarakat tidak hanya di DKI Jakarta, harapannya juga untuk masyarakat seluruh Indonesia. Cipta Den ini rumah kuat Cipta Den buat aku itu sangat luar biasa. Karena ini bisa jadi pengetahuan untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma ibu, ibu bapak, anaknya pun juga gampang banget. Karena sekarang ini kan semua orang bisa mengakses internet dengan gampang. Jadi nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu ke dokter, bisa lihat dari sini. Gimana sih caranya, gosok gigi yang baik itu kayak gimana. Website layanan kesehatan ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk permasalahan gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV